Indonesia mendapat tawaran dari Tyson Krupp Marine Systems atau TKMS Jerman untuk pembelian kapal selam U-214 TKMS memang sengaja menawarkan kapal selam U-214 ke Indonesia karena TNI angkatan laut sudah fasih mengoperasikan U-209 sebelumnya kapal selam U-214 merupakan turunan dari U-209 Indonesia dimana akan mudah bagi TNI angkatan laut mengoperasikannya bila jadi dibeli adanya keinginan Indonesia memperoleh U-214 diberitakan oleh Global Defense Corp beberapa waktu lalu bahkan tim dari TKMS mengunjungi Jakarta untuk menjalin kesepakatan proyek ini delegasi dari TKMS sudah berada di Jakarta untuk melakukan diskusi dengan angkatan laut Indonesia dan pihak terkait untuk pembelian kapal selam U-214 lapor Global Defense Corp nantinya saat di Indonesia TKMS akan berusaha menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk meyakinkan bahwa U-214 tepat digunakan oleh Indonesia menilik dari sepak terjang TKMS dalam dunia pembuatan kapal selam memang bisa dibilang ia merupakan yang terbaik Hoalswerke Docewerf atau HDW yang menjadi bagian TKMS memang sudah malang melintang membuat kapal selam termasuk U-209 milik Indonesia maka untuk melanjutkan tongkat estafet keluarga U-Bot di Indonesia memang pas rasanya bila U-214 diboyong terlebih PT PAL sudah punya galangan pembuatan kapal selam sejenis U-209 dan turunannya maka tak ada alasan lagi U-214 tak cocok bagi Indonesia U-214 merupakan kapal selam serang dengan bobot 1690 ton dan panjang 65 meter ia mampu menyelam di bawah laut sedalam 400 meter hingga dapat melaju secepat 20 knot di dalam air paling berbahaya dari kapal selam U-214 ini adanya Sistem Air Independent Propulsion atau AIP merupakan teknologi maju di dunia kapal selam di mana perangkat itu bisa membuat U-214 menyelam selama tiga minggu di dalam laut tanpa timbul ke permukaan prinsip kerjanya ialah AIP bisa mengisi ulang daya baterai kapal selam yang merupakan sumber daya utama U-214 walau saat berada di bawah laut kalau kapal selam konvensional biasa layaknya U-209 dan Indonesia harus timbul ke permukaan dahulu hidupkan mesin diesel untuk mengecas baterai kapal gas buang dari mesin diesel saat mengisi daya baterai di permukaan laut ini memang terlihat sepele namun jika dalam keadaan perang asap nalpot mesin kapal selam yang membumbung tinggi ke udara bisa jadi petunjuk bagi musuh untuk segera menyerang mereka sistem AIP tadi meniadakan hal di atas di mana gas buang mesin diesel bisa ia reduksi sehingga kapal selam bisa mengisi daya dalam keadaan menyelam di jajaran kapal selam Indonesia saat ini belum ada yang menggunakan AIP sama sekali AIP sendiri membuat kemampuan kapal selam konvensional seperti kapal selam nuklir yang tak mempunyai gas buang sedikitpun karena nuklir merupakan sumber daya bersih layaknya listrik kemudian kemampuan kedua U-214 ialah material lambung baja non-magnetik non-magnetik dalam artian lambung kapal selam U-214 tidak bisa dilacak sonar sonar sendiri dapat melacak kapal selam jikalau konstruksi bangunnya menggunakan baja murni jika non-magnetik jelas tidak bisa dilacak sehingga membuat U-214 sulit dihancurkan adanya kombinasi AIP dan lambung kapal non-magnetik ini membuat U-214 yang ditawarkan TKMS ke Indonesia menjadi kapal selam konvensional paling berbahaya saat ini